Halo guys, selamat datang di channel ini. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang perbaikan pompa air laut di kapal, tetapi, sebelum masuk topik pembahasannya, mari kita mengenal tentang pompa air laut tersebut, jenis, fungsi dan perawatannya. Sebelum kita mulai silakan bantu kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah video ini, terima kasih. Hampir semua transportasi laut memerlukan pompa yang digerakkan mesin untuk menyediakan air laut yang dibutuhkan untuk mempertahankan suhu mesin yang tepat. Jika mengalami kerusakan pada pompa maka berdampak pada sistem operasi mesin. Pompa air di kapal memiliki berbagai jenis dan fungsinya, tergantung pada kebutuhan kapal tersebut. Berikut beberapa jenis dan fungsinya. 1. Pompa sentrifugal, jenis pompa yang umum digunakan di banyak industri, termasuk di kapal. 2. Gear pump, rotary pump, screw pump, dan piston pump, semua ini adalah jenis pompa yang digunakan di kapal tergantung pada kebutuhan spesifik. Fungsinya juga sangat beragam, seperti 1. Mengirim air tawar dari tangki penampungan ke berbagai fasilitas di kapal seperti kamar mandi, toilet, dapur, dan tempat cuci piring. 2. Jika terjadi kebocoran dan air laut masuk ke dalam ruang kapal, pompa dibutuhkan untuk membuang air laut tersebut. 3. Pompa juga digunakan untuk membuang air dari gat yang penuh ke tangki penampungan di kapal atau di darat. 4. Pompa air laut digunakan untuk mendinginkan mesin utama kapal, generator, dan peralatan lainnya yang memerlukan pendinginan. Selain itu ada juga jenis wilden pump yang memiliki peran penting dalam pengoperasian dan pencegahan pencemaran terhadap lingkungan laut, terutama untuk jenis kapal yang bermuatan cair. Alat ini membantu dalam proses pembersihan tangki muatan. Pompa air laut adalah pompa yang digunakan untuk mentransfer atau mengalirkan air laut ke dalam kapal atau mesin lain yang dioperasikan di laut. Oke kita lanjut guys. Berikut adalah beberapa fungsi pompa air laut. 1. Digunakan dalam sistem sirkulasi air laut pada pendingin mesin kapal atau mesin lainnya yang beroperasi di laut. 2. Proses desalinasi Desalinasi adalah proses penghilangan kadar mineral dan kadar garam berlebihan dari air laut sehingga dapat digunakan secara maksimal dan aman terhadap mesin. 3. Digunakan untuk pencucian dan pengurasan palka atau lambung kapal yang memerlukan air bertekanan tinggi. 4. Digunakan untuk mengisi air penyeimbang kapal atau air balas. Dalam hal ini, air laut digunakan untuk menyeimbangkan kapal dan mempertahankan kestabilan kapal di atas permukaan laut. 5. Digunakan dalam sistem pemadaman di kapal. Jika terjadi kebakaran, pompa dapat difungsikan untuk menghasilkan air bertekanan tinggi sebagai media pemadaman. Karena fungsinya sangat vital maka pompa air laut harus dalam keadaan siap dan optimal pada saat mesin utama dioperasikan. Pompa sentrifugal Pompa sentrifugal adalah suatu perangkat mekanis yang dirancang untuk mengalirkan cairan dengan menggunakan energi kinetik yang dihasilkan oleh putaran impeler. Pompa ini dikenal karena desainnya yang efisien dan kemampuannya dalam menangani berbagai jenis cairan, termasuk air, minyak, dan bahan kimia cair. 1. Periksa roda gigi, fan belt pulley. 2. Cek keausan pada komponen pompa. 3. Cek kebocoran pada casing dan komponen dalam pompa. Pompa sentrifugal, jenis pompa air laut paling populer. Jenis seawater pump cukup beaneka beragam. Dari semua jenis yang tersedia, paling umum hadir dari kategori pompa sentrifugal. Mengapa demikian? Karena pompa sentrifugal memiliki efisiensi tinggi untuk sirkulasi air yang stabil dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga efektif digunakan oleh mesin di atas laut dengan jam kerja panjang. Pompa sentrifugal bukanlah pompa yang memiliki cara kerja kompleks. Sebaliknya, pompa dengan sistem ini menawarkan proses pemompaan yang sederhana sehingga pengguna bisa memasang dan membongkar mesin pompa dengan mudah jika terjadi kerusakan. Komponen utama dari pompa ini terdiri dari Saluran inlet, outlet, motor, impeller, dan casing pompa. Proses kerja pompa sentrifugal pada seawater pump adalah mentransfer air laut menggunakan energi rotasi yang berasal dari impeller pompa. Air laut memasuki impeller melalui saluran inlet. Kemudian, impeller berputar pada sumbunya yang menghasilkan gaya sentrifugal. Cara kerja seawater pump Impeller merupakan komponen penting dari seawater pump jika yang Anda gunakan adalah pompa sentrifugal. Komponen tersebut terdiri atas poros yang berfungsi mengutar dan bila impeller yang menghasilkan gaya sentrifugal. Motor menggerakkan impeller untuk berputar sementara casing pompa mengarahkan air melewati pompa melalui inlet, impeller, dan saluran keluar air. Pada saat beroperasi, kecepatan dan tekanan air meningkat setiap kali air laut melewati impeller. Kemudian air akan dibuang ke outlet pompa. Impeller terhubung ke motor melalui poros dan memiliki kecepatan berputar di antara 500 hingga 5000 revolusi per menit. Besarnya perputaran berdampak pada gaya sentrifugal, semakin cepat putaran impeller maka semakin besar gaya sentrifugal yang dihasilkan. Karena air laut bersifat korosif dan abrasif maka komponen pompa air laut umumnya terbuat dari baja anti-karat. Beberapa menggunakan bahan perunggu yang tahan korosi. Dengan desain yang sederhana, pompa sentrifugal tidak memerlukan banyak bagian atau katuk seperti jenis pompa lainnya, serta menggunakan energi kinetik motor untuk memindahkan air. Sesuai cara kerja pompa sentrifugal, seawater pump mampu mentransfer air dengan tekanan yang tinggi dengan viskositas rendah. Meskipun berukuran relatif kecil, Pompa ini secara umum digunakan pada sistem sirkulasi air dan pengurasan pada area yang terbatas seperti ruang dalam kapal. Sebagai catatan kita adalah pompa air laut dari kategori sentrifugal menggunakan daya gaya dorong, bukan gaya hisap. Karena tidak menggunakan gaya hisap maka pompa air laut perlu dilakukan priming sebelum dioperasikan. Jika pompa air laut di kapal Anda mengalami kebocoran, tenaga dorong berkurang atau macet total sebaiknya melakukan pengamatan visual sebelum pompa air laut benar-benar dibongkar, memperbaiki si water pump. Dalam sistem perawatan dan perbaikan pompa air laut, paling yang jadi fokus adalah impeller. Impeller adalah komponen tervital dalam pompa yang memastikan fungsi penyaluran air laut bekerja. Langkah preventif terhadap impeller sebaiknya melakukan penggantian rutin sekali dalam setahun. Namun demikian, selalu ada kemungkinan impeller rusak sebelum masa penggantian tiba. Sebab, usia penggunaan komponen ini tidak dapat diprediksi. Selain impeller, perawatan dan penggantian juga perlu dilakukan pada komponen pompa yang bermasalah antara lain. 1. Cek roda gigi, fan belt pulley Pompa air laut memindahkan air dari saringan masuk ke heat exchanger mesin. Mesin memutar pompa ini melalui sabuk atau roda gigi. Mengetahui jenis pompa yang Anda miliki sangat penting. Jika digerakkan oleh fan belt kemungkinan besar fan belt berbagi dengan alternator. Jika alternator macet dan Anda memotong fan belt, maka akan kehilangan seluruh fungsi pompa. Namun, jika digerakkan oleh roda gigi, sabuk alternator dapat dipotong dan pompa tetap berfungsi. Fan belt atau roda gigi memutar impeller fleksibel di dalam bak pompa. Impeller terdiri dari baling-baling neoprene yang melekat pada huk pusat. Neoprene, karet sintetis, mempertahankan fleksibilitasnya pada berbagai suhu. Neoprene memiliki ketahanan kimia yang baik dan air laut tidak menimbulkan masalah. Namun, mengubah impeller dapat membuat neoprene terkena bahan kimia lain. 2. Cek keausan pada komponen pompa Impeller pompa mungkin menjadi komponen yang paling sering diperiksa ketika si water pump mengalami kerusakan. Selain kotoran dari air laut yang dapat menghambat perputaran bila impeller, abrasi air laut pun selalu berdampak pada tingkat keausan. Jika impeller diketahui mengalami keausan maka harus diperbaiki jika keausan masih dapat ditolerir tetapi jika kerusakannya sudah parah maka tak ada pilihan lagi selain menggantinya denga yang baru. Jika kerusakan terdapat pada bila baling-baling impeller maka perbaikan dapat dilakukan mandiri. Anda dapat mengompres bila menggunakan penjepit selang atau bungkus plastik. Peras bilahnya lalu selipkan penjepit selang di ujungnya dan geser ke atas sekitar 3 per 4 inci dari ujungnya. Penjepit atau pengikat kedua dapat ditempatkan di ujung yang berlawanan. Geser sebagian impeller ke dalam casing dan putar perlahan hingga sejajar dengan kunci atau splines pada poros. Setelah terpasang, dorong impeller ke dalam hingga penjepit pertama terhenti. Lepaskan penjepit ini dan geser lebih jauh. Kemudian lepaskan penjepit yang tersisa dan dorong ke dalam. 3. Cek kebocoran pada casing dan komponen dalam pompa Meskipun casing pompa dan bahan perakitan komponen pompa berasal dari bahan baja antikarat, Kebocoran tidak bisa dilepaskan dari masalah yang sering timbul terhadap pompa. Terjadinya kebocoran pada casing bisa ditandai dengan air yang tiris dari sela-sela. Sementara, kebocoran pada komponen dalam pompa ditandai dengan melambatnya tekanan air yang keluar. Selamat mencoba. Demikianlah sahabat, sedikit pembahasan tentang pompa air laut di kapal. Jika video bermanfaat silahkan tekan tombol like, subscribe, dan bagikan. Semoga video ini bisa memberi manfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada saran dan masukan untuk mengembangkan channel ini silahkan tinggalkan komen. Salam Satu Jangkar